Intro Lebih dari satu tahun, pandemi COVID-19 melanda dunia sampai ke pelosok-pelosok. Selama itu pula proses belajar di sekolah terganggu. Seperti di SMAK Santa Maria Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Guna menjamin proses belajar tetap berjalan, para guru pun disebar ke kampung-kampung mengunjungi 500 siswa mereka secara berkala. Ini merupakan kegiatan visit home, kunjungan ke rumah dari siswa. Karena di masa pandemi ini, tetap muka itu tidak dilakukan di sekolah. Anak-anak dikumpulkan dalam satu rumah, kemudian saya sebagai guru datang, kemudian memberi tugas kepada mereka, dan menjelaskan sedikit tentang tugas itu. Bukan hanya satu mata pelajaran, tapi semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Kami beri waktu selama dua minggu. Dua minggu kami beri waktu untuk mereka kerjakan tugas itu, dan dua minggu setelah itu, kami akan turun lagi di tempat yang sama atau di rumah yang sama untuk mengambil kembali tugas itu. Dan pada saat itu, kami akan menanyakan kira-kira apa kesulitan mereka selama mereka mengerjakan tugas itu di rumah. Hal menariknya untuk kami belajar di rumah, kami bisa bekerja sama bersama teman-teman, dan bisa sharing jawaban jika ada jawaban yang ada kesulitan di dalam soal. Bagaimanapun kami, selaku orang tua, menginginkan anak itu menjadi anak yang baik, anak yang berpendidikan, sehingga kami orang tua selalu mendukung. Barangkali bisa nanti ke depannya, ke depannya anak-anak ini, biar satu dua harilah mereka pergi sekolah, supaya mereka jangan terlalu, karena mereka kemana-mana, ini kan jalan. Kami berterima kasih kepada guru, karena meski dalam bawah COVID-19, guru masih bertekad semangatnya dalam memberikan materi kepada kami, agar kami tidak ketinggalan materi atau ketinggalan ilmu. Kembali lagi dalam bincang-bincang pastoral bersama saya, Rosy. Sejak pandemi global ini dideklarasikan setahun yang lalu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional memberlakukan kebijakan belajar dari rumah. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Salah satu isi surat edaran tersebut adalah memberikan imbauan untuk belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini, kami hendak berbincang-bincang mengenai suka duka pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dan juga untuk memaknai hari pendidikan nasional tahun ini. Untuk itu telah hadir bersama kami saat ini ada Romo Benya, Kepala Sekolah SMA KSanta Maria Iteng. Kemudian ada Pak Furman, Guru di SMA Santa Maria Iteng ini. Dan juga ada Romo Frans Nala, Ketua Komisi Pendidikan Keweskupan Ruteng. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, saya ingin langsung bertanya ke Romo Benya. Romo, mungkin Romo bisa menceritakan sedikit mengenai standar penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan SKB 4 Menteri seperti yang disampaikan tadi. Dan bagaimana hal itu diterapkan di sekolah ini. Sesuai dengan cita sosial yang di sekitar selama ini bervariasi. Ada saatnya kami tetap melaksanakan tujatan online. Ada saatnya juga kami total mengandalkan kegiatan tatap muka tergantungan stasi yang ada di sini. Dan senstasi kami di sini, awal-awal kali lalu kami menerapkan metode pembelajaran jarak jauh dengan sistem online. Dan kegiatan ini ada suka-dukanya. Dan dukanya, permasalahannya untuk kami kurang lebih ada tiga masalah utama. Yang pertama, masih banyak wilayah di sekitar misi ini, tempat asal dari para peserta didik yang belum semuanya terjangkau oleh jaringan internet. Ini kendala yang sangat utama bagi kami para guru dan bagi para peserta didik. Lalu yang berikut, kami pernah mendaftar para siswa yang memiliki HP Android. Harapan kami para guru bahwa semua para siswa memiliki HP Android. Di sini total siswanya 500 orang. Ternyata dalam kenyataan, tidak semua siswa memiliki HP Android. Dalam data kami sekitar 160an orang siswa yang tidak memiliki HP Android. Dan sebagian siswa memilih bisa menggunakan HP, tapi pinjam dari keluarga, dari orang lain. Dan sisanya ada siswa yang betul-betul memiliki HP Android pribadi. Lalu yang berikut, kesulitan berikut, di soal biaya. Sebagai besar orang tua murid yang bersekolah di sini, para petani. Dan untuk mereka tidak mudah juga untuk membiayai uang sekolah di tempat ini, di lembaga ini. Dan apalagi harus mengeluarkan uang tambahan untuk membeli kursa internet. Oke jadi Romo, sebenarnya di masa pandemi COVID-19, SKB 4 Menteri Pendidikan sudah diterapkan ya. Jadi belajar dari rumah, kemudian random juga. Kadang ada kunjungan belajar di rumah murid. Lalu ada beberapa murid juga yang datang ke sekolah. Jadi sudah diterapkan ya Romo. Nah Romo, sejauh ini bagaimana Romo melihat peran pemerintah dan orang tua nih? Menyokong model pembelajaran yang baru ini? Hal konflik yang kami rasakan di sekolah, perhatian pemerintah. Bahwa melalui Dinas Pendidikan Provinsi, KELOL kami mendapat kartu perdana gratis dari pemerintah. Dan kursa internet gratis untuk 2 bulan pertama. Dan kartu perdana gratis tersebut kami sudah bagikan kepada semua siswa yang memiliki HP Android. Dan terserah ini sangat membantu untuk kami, para siswa bisa mengakses melalui HP sarana yang ada. Jadi peran pemerintah luar biasa ya, sangat membantu di masa pandemi ini untuk dunia pendidikan. Dan juga saya bertambahkan informasi bahwa pemerintah melalui surat yang pernah dikeluarkan bulan Agustus tahun baru 20 lalu, memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan pemberajaran tatap muka bergantung pada zona di masing-masing sekolah. Kalau zona hijau, boleh melaksanakan kegiatan pemberajaran tatap muka dengan menggunakan sistem SIF. Oke, jadi sistem SIF ini jadi beberapa kelas masuk, yang lain di rumah dulu, lalu bergantian untuk, jadi tidak langsung semuanya masuk sekolah ya, Romo. Nah, Romo, sebagai kepala sekolah nih, Romo. Bagaimana Romo menjalankan tugas-tugas pokok manajerial dan supervisi selama masa pandemi ini? Ya, terserang dalam memaksanakan tugas-tugas pokok kini, dalam situasi pandemi kini, ya tidak mudah. Namun bagaimanapun, dalam situasi apapun, saya yang dipercayakan untuk memimpin di sekolah ini harus bisa mengambil sikap. Dan dalam soal tugas pokok, sebagai manajer, ada beberapa hal yang saya buat. Yang pertama, menyusun rencana kegiatan. Dan ini saya buat tentu berdasarkan pertemuan kerjasama dengan para guru pegawai yang ada di sekolah. Dan rencana-rencana biasanya saya buat untuk saat tahun depan. Lalu yang berikut, masih berkaitan dengan tugas pokok manajerial ini, tugas mengelola proses pembelajaran. Dan ini sebetulnya yang sulit yang saya alami selama masa pandemi ini. Situasi kami di sini, ada saatnya kami menggunakan metode online. Anak-anak diminta untuk memilih, untuk menggunakan HP Android. Tak ternyata dalam waktu, metode ini mendapatkan kesulitan yang berat. Ada banyak para siswa yang tidak memiliki HP, lalu kesulitan dalam harta uangan, membeli pulsa internet. Dan juga kesulitan yang terbesar itu, belum semua wilayah disatar mesi ini, tempat asal anak-anak terjangkau oleh jaringan internet. Lalu yang berikut, berkaitan dengan kodos pembelajaran. Kami memilih metode pembelajaran jarak jauh kunjungan ke rumah-rumah. Saya tentu bersama para guru, dalam pertemuan bersama, membagi jasbal kunjungan ke rumah-rumah. Ada yang ke tempat yang sangat jauh, ke bawah, yang berbatasan dengan wilayah Manggar Timur, Nanglanang. Dan ada yang ke wilayah Pocolew, ke Tere, ke Lunga, dan Mesir. Karena ada para siswa yang berasal dari sana. Dan untuk konteks kami di sini, sepertinya metode ini yang lebih baik daripada metode online. Metode online memiliki banyak kendala. Dan metode ini yang terus bertahan sampai sekarang. Jadi Romo, tugas-tugas manajerial dan supervisi juga akhirnya harus menyesuaikan dengan keadaan pandemi kali ini. Dan juga upaya-upaya yang dilakukan sekolah adalah dengan menerapkan metode-metode baru. Seperti home visit dan lain-lain. Nah sekarang saya mau tanya. Ada juga hal yang untuk saya tidak menuntut dibuat. Tugas mengelola keuangan sekolah. Kita tahu bahwa dalam situasi sekarang, anak-anak dan orang tua terutama sadar bahwa anak-anak tidak sepenuhnya mendapatkan materi ajar seperti sebelum-sebelumnya. Saat kegiatan pembelajaran tetap muka berjalan normal di sekolah. Dan di sini, apalagi situasi pandemi, mendatangkan krisis juga untuk para orang tua, apalagi sebagai petani. Sehingga tidak mudah orang tua untuk memberikan atau melunaskan kewajiban-kewajibannya. Malah ini uang SPP untuk anak-anak. Kami dengan berbagai cara untuk meyakinkan orang tua bahwa itu tetap merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh orang tua. Agar kegiatan pembelajaran, terutama di masa pandemi ini, tetap bisa berjalan dengan baik. Oke jadi masalah keuangan juga menjadi masalah yang besar di masa pandemi. Ketika anak-anak belajar dari rumah, dan mungkin ada beberapa orang tua yang merasa bahwa anak saya belajar dari rumah, saya tidak perlu bayar uang sekolah lagi. Karena ternyata itu harus merupakan kewajiban ya. Dan tetap guru-guru melaksanakan tugasnya, malupun melalui memberikan tugas untuk anak-anak saja, dan juga ada kunjungan ke rumah. Nah Romo, sekarang kita mau beralih ke Pak Frumen dulu. Sebagai pendidik nih Pak Frumen, mungkin Bapak bisa ceritakan secara singkat nih, mengenai apa yang berubah dalam proses pembelajaran di masa COVID-19 ini. Yang paling utama berubah dalam proses pembelajaran dalam situasi COVID-19 ini, yang pasti tidak ada interaksi langsung antara guru dan murid. Tidak ada interaksi ini mengakibatkan itu minimnya pemahaman guru soal perkembangan anak, khususnya lebih sikap dan perilaku. Karena terus terang, kami tidak bisa mengontrol lagi anak ini seperti apa dia punya perkembangan dari hari ke hari. Itu dampak paling utama. Soal model-model pembelajaran itu, sebenarnya sudah bagus yang dikeluarkan dari kemendikbud itu, hanya seperti yang disinggulai Romo tadi, kami lebih fokus kepada visit home, yaitu belajar jarak jauh dan kami kunjungi. Jadi yang paling inti pertanyaan yang berosir adalah, perubahan-perubahan yang paling mendasar bagi kami adalah, kami seperti putus, rantai putus soal perkembangan anak dalam pengertian psikisnya, perilakunya. Karena itu penting, bagi kami guru kan bukan soal mengajar, tapi mendidik. Mengarahkan proses menuju manusia Indonesia yang sebaik-sebaiknya itu. Itu kendala besar ya, karena tidak bertatap muka langsung. Nah seperti yang tadi Pak Umeng sudah sampaikan, bahwa yang diterapkan di sini adalah home visit method. Tapi ada beberapa ya, ada project based learning, kemudian daring method, blended learning. Nah bagaimana Bapak melihat model-model pembelajaran seperti ini, dan seberapa efektifkah ini berjalan berdasarkan pengalaman Bapak selama ini? Dari berbagai macam model pembelajaran, sudah benar yang dibuat oleh Kemendikbud, khususnya Menteri Pendidikan. Hanya setelah kita masuk ke lingkungan Santa Maria dalam konteks SMA Santa Maria, kita sudah berbagi coba untuk bagi mode lewat daring. Tetapi yang disinggung oleh Romo tadi, ada begitu banyak hambatan. Yang pertama, anak-anak tidak punya HP Android, kemudian jaringan terbatas. Maka kami tidak putus asa, dengan manajemen yang dikelola oleh kepala sekolah, maka kami kumpul lagi untuk melakukan rapat, bagaimana pola yang terbaik supaya kita bisa bertemu dengan anak-anak. Maka model pembelajaran jarak jauh, yaitu yang kami tanamkan itu, dengan memberikan tugas dan segala macam itu. Itu adalah cara kami untuk sementara. Apakah sejauh ini efektifkah model pembelajaran seperti itu, Pak Umeng? Kalau mau bicara efektif, terus terang, tidak mencapai 100 persen. Tetapi angka mencapai 50-an persen lebih itu barangkali ada. Tapi soal efektif, terus terang, tidak efektif. Karena bagaimanapun juga itu, proses pendidikan itu yang paling efektif, yaitu tatap muka itu sendiri. Terima kasih. Oke Pak Umeng, dengan perubahan-perubahan seperti ini, bagaimana Bapak membuat persiapan pembelajaran, melaksanakan prosedur pembelajaran dan evaluasi selama ini? Oke, terima kasih Ibu Rosy. Proses pembelajaran dalam masa COVID itu dengan cara kami, yang pertama, setiap guru-guru menyiapkan modul. Perlu saya ceritakan, awal-awal kami menyiapkan modul itu, maka lembaga mengkopi semua modul dari seluruh mata pelajaran. Setelah kami kopi, dihitung, ternyata biaya yang dikeluarkan itu begitu besar. Kosnya hampir 15 juta. Dari situ kami memanage, wah, ini kalau model begini terus, bangkrut ini sekolah, tidak punya keuangan. Maka tahap pertama, kami kopi semua modul, dan kami kirim ke kelompok-kelompok, di mana ada tempat tinggal. Dari situ, guru sudah menyiapkan yaitu, kompetisi dasar yang harus diuji. Nah, karena situasi seperti demikian, maka tahap kedua, kami ubah modelnya itu. Model prosesnya itu, semua modul kami titip di tempat fotokopi. Dari situ kami informasikan kepada teman-teman, kepada anak-anak itu, bahwa kamu boleh mengkopi itu di tempat yang sudah ditentukan. Maka tahap berikutnya, anak-anak dengan situasi keterbatasan tertentu, atau mereka urun uang, mengkopi bahan modul yang setiap kondil guru. Di situ modulnya sudah disiapkan itu, berbagai macam tagihan-tagian pertanyaan. Kira-kira begitu. Oke, jadi memang sudah dikumpulkan, dan berbagai usaha juga sudah dilakukan ya. Nah, Pak, bagaimana Bapak melihat partisipasi peserta didik selama pembelajaran dari rumah selama ini, berdasarkan pengalaman Bapak? Berdasarkan pengalaman yang kami lihat, Ibu, soal partisipasi sebenarnya sudah cukup bagus. Antusias murid untuk menerima modul itu cukup bagus. Karena ketika kami, karena setiap guru itu dibagi rayon, wilayah. Jadi, satu rayon itu didamping oleh dua guru. Maka kami akan mendatangi rayon masing-masing. Dan sebelum kalian, kami sudah informasikan lewat, via grup. Via grup, semua wilayah rayon ada via grup, guru-guru dan murid. Maka kami keinformasikan bahwa, tanggal berapa, jam berapa, kami akan kunjung di tempat tertentu. Biasanya setiap rayon itu empat atau lima rumah. Jadi, satu rumah itu kami bisa ketemu lima, enam orang, ada yang belasan. Dari situ kami akan bawakan modul dan kami akan memberikan presentasi. Ini modul dari setiap guru-guru mata pelajaran. Ini dia punya materi, Anda meringkas, atau Anda membaca, kemudian tentu tanggihannya, Anda siap mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Dari situ nanti, akan dievolasi. Tapi, evaluasinya itu pada saat nanti, ketika nanti ada sekolah tetap muka. Karena nanti semua mata pelajaran itu, soal-soal itu, dipriksa oleh seorang guru, setiap mata pelajaran. Jikalau KDN-nya tidak mencapai tuntas, maka dilakukan evaluasi ini. Kapan evaluasinya itu? Pada saat proses pembelajaran tetap muka. Kira-kira begitu. Oke, Bapak. Berdasarkan pengalaman yang baru saja Bapak ceritakan. Hal-hal menyenangkan apa saja yang ditemui, dan persoalan apa, yang kadang atau sering Bapak jumpai? Hal yang menyenangkan yang pertama, ketika kami melakukan kunjungan itu yang pertama, kami bisa ketemu lagi dengan siswa, kemudian kami bisa bertemu dengan orang tua, dan ini adalah PR besar, jadi masukan besar bagi kami, sehingga kami bisa memahami latar belakang setiap anak. Terkadang kami terkejut. Oh, anak ini perilakunya begini, karena memang latar belakang keluarganya begini. Kami banyak tahu. Karena terus terang, pada saat tetap muka, kami tidak tahu latar belakang anak ini. Dalam pada masa COVID ini, melalui pembelajaran dari rumah ini, kami lebih banyak tahu. Oh, anak ini basicnya ini. Anak ini orang tuanya ini. Kira-kira perilaku anak ini, ada pemahaman bagi kami, sehingga nanti dalam proses pembelajaran, perlakuan-perlakuan kepada setiap anak itu. Barangkali ini ada muatannya itu. Oh, anak ini sifatnya begini, latar belakangnya. Kami bisa ketemu orang tua, yang terkadang ibunya ada, bapaknya tidak ada, atau pada saatnya dia betul-betul dibiayai oleh kakak kandung. Kami baru terkejut. Oh, model anak ini latar belakangnya ini. Dan ini PR besar bagi kami, sehingga nanti dalam proses pembelajaran itu, kami bisa memahami, oh, anak ini dididik dengan model begini, perilaku yang begini. Setidaknya ada hentakan untuk kami. Karena tujuan kami itu, bukan soal pencapaian poin yang tinggi, tapi kami ingin supaya anak-anak ini, masa depannya jadi orang baik saja. Terima kasih. Oke, kemudian mungkin ada persoalan, persoalan mungkin selama pembelajaran dari rumah ini, ada masalah apa yang dijumpai? Ya, sebetulnya persoalan itu banyak, Bu, persoalan dari kami itu, terus terang saja dari pengalaman kami itu, karena kami selalu kunjung itu mulai jam 9 sampai jam 3 atau jam 4. Yang paling bagi kami guru adalah, kami harus tahan lapar, kemudian kami juga harus menunggu anak-anak yang terlambat datang, karena terkadang mereka, pada saat teman-teman kumpul, ada yang belum kumpul, mungkin ada kerja bantuan-antuan. Kami harus menunggu, karena prinsip kami, tidak boleh pekerjaan atau tugas itu dititik. Kami harus ketemu langsung anak itu. Jadi hambatan persoalan bagi kami adalah, ya kami berkorban, demi anak-anak, tapi bukan menjadi satu masalah besar. Yang kedua, bagi kami untuk melihat anak-anak itu, kerinduan mereka, ibu, sebenarnya satu saja, Bapak, Pak Guru, kapan kami sekolah lagi? Dan ini adalah, keinginan anak-anak dan juga orang tua. Bahkan orang tua, banyak menyampaikan, kesan-kesan lepasnya itu, kapan sekolah, kapan sekolah. Karena terus terang, lalu pendidikan itu, bukan tanggung jawab guru, termasuk tanggung jawab orang tua, tapi pemahaman orang tua ya, yang namanya sekolah itu, urusan guru saja. Walaupun tidak seperti itu. Walaupun tidak seperti itu, tapi kami tidak boleh mementarkan, ini tugas bapak juga tidak, tapi kami coba memahami, ini adalah keluhan mereka. Kira-kira begitu. Oke, nah saya mau pindah ke Romo Frans. Dari tadi, Romo manggut-manggut mendengarkan itu. Romo, kira-kira apa tanggapan Romo nih, tentang hal atau semua yang telah disampaikan oleh Romo Benya dan Pak Romance tadi? Baik, pertama-tama dari kami, sebagai komisi pendidikan, ini tentu sangat mengapresiasi, perjuangan dari sekolah-sekolah ini, Romo Kepala Sekolah, dan para guru yang ada di sini, dan juga di tempat-tempat lain, yang pernah kami kunjungi, memang tidak mudah menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi ini ya, dengan kesulitan-kesulitan yang sudah disampaikan oleh Romo tadi dengan Pak Fomen, tetapi, tuntutannya ya tetap sama, bahwa proses pendidikan itu tetap berjalan dalam situasi apa saja. ya tentu ada inovasi baru, ada kreasi baru yang harus bisa dimunculkan oleh sekolah, kepala sekolah bersama para guru, ya dalam situasi seperti ini, agar pendidikan itu, pembelajaran itu tetap berjalan, sekalipun dalam suasana atau situasi yang amat terbatas, atau amat sulit kita alami seperti saat ini. Lalu hal yang kedua, yang saya mau katakan, ya saya sangat terkesan sesungguhnya dengan proses pembelajaran yang terjadi di sekolah ini, ya dengan home visit method yang diterapkan di sini, sungguh luar biasa menurut saya, memang di beberapa tempat itu, orang mengadakan pembelajaran, ya dari online, via Zoom, atau Mulel, atau juga Google Classroom, ya tentu konteksnya tetap tidak sama untuk semua wilayah, seperti yang disampaikan oleh Romo Binia tadi. Dan memang saya akhirnya berpikir bahwa situasi pandemi ini membuat kita, ya melihat suatu model pembelajarannya konteksual, artinya kita melihat situasi kita yang ada, kekuatannya, kelemahannya, dan kita melihat suatu model pembelajaran yang baru di sana. Dan justru itulah yang saya lihat di sini, sekolah dalam hal ini, kepala sekolah Romo Binia dengan para kelima di sini, ya menentukan suatu model pembelajaran yang saya rasa sangat relevan dalam konteks kuala fungsi kesehatan. Dan beberapa hal yang telah disampaikan tadi, oleh platformen khususnya, ya dari pembelajaran di rumah ini, atau kunjungan rumah ini, ya ada banyak hal yang ternyata kemudian ditemukan di sana. Ya terutama bagaimana kita bisa menelak anak itu secara lebih jauh dari segi kepribadian yang terutama. Oke dari segi pengetahuan atau kognitifnya, kita bisa mudah lihat itu dalam proses pembelajaran, tetap bukan di sekolah. Tetapi dari segi kepribadian dan perkembangan yang terjadi dengan mereka, di lingkungan mereka, di rumah mereka, di mana sudah mereka berada, dan itu suatu hal yang baru yang bisa ditemukan, yang bisa digali dalam situasi pandemi ini, dan secara khusus dengan model pembelajaran kunjungan rumah seperti ini. Dan lebih dari itu juga bisa mengenal, ya situasi rumah, keadaan keluarga, dan lain sebagainya, atau juga lingkungan belajar di mana dia berada, ya di kampung atau di mana saja. Dan itu suatu hal yang tentu menurut saya secara pribadi dapat memperkaya yang guru itu sendiri sebagai, ya pengajar, tetapi lebih dari itu sebagai pendidik. Untuk kemudian bisa memahami perkembangan anak, tidak hanya dari segi kognitif, tetapi juga dari segi afektif dan psikomotif, yang kita tahu merupakan aspek-aspek penting dan berdasar dalam seluruh proses penyelenggaran pendidikan. Berkaitan dengan apa yang sudah diseringkan oleh rumah B-nya tadi, mungkin saya bisa sedikit juga bertanya kepada umuminya, ya kira-kira tanggapan orang tua dengan model pembelajaran seperti ini, sejauh ini seperti apa? Apakah itu sudah sangat memuaskan mereka, atau itu menimbulkan kesulitan yang baru bagi mereka, bahwa anak-anak harus di rumah, dan lebih dari itu guru-guru harus mengunjungi anak-anak itu di rumah, dan orang tua harus ya selalu ada bersama dengan mereka. Sejauh ini mungkin ada satu dua komentar atau pesan yang orang tua sampaikan kepada Rumo, sebagai kepala sekolah di sini, yang mungkin bisa dibagikan juga pada kesempatan ini. ada banyak komentar disampaikan oleh orang tua murid atau orang tua Bali, pada intinya mereka menyampaikan bahwa mereka senang dengan metode yang diambil oleh sekolah selama ini. Semua orang tua menyadari situasi pandemik ini. dan untuk melaksanakan kegiatan tatap muka di sekolah ya tentu tidak mungkin. Dan kunjungan yang dibuat ke rumah-rumah itu sesuatu yang luar biasa, dan orang tua sangat senang dengan kegiatan ini. Mereka bangga bahwa para guru pendidik di tempat ini masih memperhatikan anak-anak mereka mengunjungi mereka di rumah-rumah. Lalu yang berikut, orang tua juga menyadari kesulitan yang dialami oleh ibu bapak guru saat berkunjung ke kampung-kampung, ke rumah-rumah. Bahwa tidak semua vilayah jalannya baik. Ada tempat yang cukup sulit untuk dijangkau, jalannya rusak. Dan orang tua ya pertama-tama terharu karena perjuangannya para guru bisa menjangkau mereka di rumah-rumah mereka di kampung-kampung. Itu satu-dua hal yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin saya tambahkan satu hal ya. Ya, oke. Dalam pembicaraan atau sering lepas dengan guru-guru di sini juga, mereka katakan bahwa dengan model pembelajaran kunjungan rumah seperti ini, solidaritas di antara guru itu ya sungguh terasa. Di mana mereka harus berjalan bersama ke kampung-kampung itu setiap kali mereka rezaat bahwa kunjungan ke rumah para siswa itu. Atau juga ketika mereka mengalami kesulitan, mereka bisa menitipkan bahan mereka atau tugas-tugas itu. Ya, untuk saya ini sesuatu hal yang luar biasa yang suka menguatkan kolegialitas ya di sekolah sebagai satu komunitas ya pendidikan. Yang sudah itu, guru itu sungguh ya terbangun, terjadi, dan dirasakan dalam situasi pandemi seperti itu. Sekiranya itu satu-dua yang saya perlu komentar. Oke Romona, bagaimana Komisi Pendidikan Kuskupan Ruteng Niromo menjalankan pastoral pendidikan selama masa pandemi COVID-19 ini? Baik, mungkin pertama-tama saya perlu katakan bahwa Komisi Pendidikan, kalau hari ini kami yang menjalankan amanat atau misi ini, menjalankan pastoral pendidikan yang secara khusus. Kami tidak menyentuh hal teknis mengenai penyelenggaran pendidikan di sekolah, tapi kami bekerjasama dengan unit-unit atau sekolah-sekolah itu untuk memastikan bahwa proses pendidikan itu sungguh berjalan sesuai dengan ya spirit dasar pendidikan katolik ya digagaskan oleh ya kuskupan kita ini. Seperti juga yang tertuang dalam ya simode 3 yang berjalan dari 2013-2019 yang lalu itu. Dan amanat itulah yang kami sentiasa ya bagikan dan juga sosialisasikan kepada ya sekolah-sekolah, baik itu sekolah-sekolah katolik maupun sekolah-sekolah utama katolik ya di wilayah kuskupan kita ini. Dan visi pendidikan yang mau kita bangun di kuskupan ini sesungguhnya adalah untuk membentuk manusia yang butuh manusia integral dalam segala bidangnya. Ya tidak hanya dari aspek kognitif, psikomotorik atau afektif, tetapi lebih dari itu dari aspek spiritual atau juga pastoral atau juga dari aspek ekologis dan lain sebagainya yang merupakan nilai-nilai ya dasar ya kristiani yang mesti ya dihidupi dan ditanam ya dalam seluruh proses pendidikan atau pembelajaran yang terjadi di sekolah. Dan berkaitan dengan ini ya komisi pendidikan tentu bekerjasama dengan sekolah-sekolah ya entah itu sekolah katolik di kata sekolah negeri non-katolik ya agar dalam seluruh proses pembelajaran yang terjadi di sekolah nilai-nilai ini bisa ditransfer atau diintegrasikan dalam seluruh proses pembelajaran. Dan secara khusus di sekolah-sekolah katolik kita mau agar ya simbol-simbol kekatolikan seperti gambar orang kudus atau salib atau juga patung dan lain sebagainya itu bisa ada di kantor sekolah atau juga di ruang-ruang kelas. Lalu juga ada suatu kultur katolik yang dibangun di sana. Misalnya seluruh kegiatan atau pelajar mengajar itu dimulai dengan doa bersama atau dengan membacakan kitab suci secara bersama-sama. Karena itu kita bisa melihat sesungguhnya pastoral pendidikan yang digalakan oleh komisi pendidikan sesuai dengan amalat sinode adalah mencakup bidang-bidang ya pengundusan ya dalam kegiatan doa, dalam kegiatan nilisa yang terjadi di sekolah dan itu terjadi secara terprogramkan ya atau juga dari aspek pewartan misalnya ada katekesi, ada siring kitab suci dan lain sebagainya ya atau juga dari aspek diakonia misalnya ya ada suatu etos pelayanan yang dibangun ya dan dibiasakan di sekolah ya atau juga dalam kaitannya dengan perhatian dan keprihatinan terhadap lingkungan alam atau faktor ekologis dan lain sebagainya. Ya kurang lebih nilai kristiani yang kita harapkan ya bisa terjadi bertumbuh di sekolah-sekolah ya tidak hanya di sekolah-sekolah katolik tapi juga di sekolah-sekolah non-katolik atau sekolah-sekolah negeri. Nah persoalan kita dalam situasi pandemi ini adalah bahwa ya kita tidak bisa menyelenggarakan ya proses pendidikan nilai atau pendidikan karakter ini secara normal seperti sebelumnya. Ya memang kita tahu bahwa proses pendidikan nilai atau pendidikan karakter itu bisa terjadi dalam beberapa hal ya yang pertama itu melalui pengajarannya transfer ilmu. Jadi ada suatu nilai yang diajarkan ya dan memang itu terjadi di sekolah misalnya melalui pendidikan agama misalnya atau pendidikan budi bekerti dan itu diajarkan di sekolah. Dan memang ya proses ya penyampaian atau transfer nilai melalui pengajaran seperti ini penting ya karena itu akan membentuk konsep dan pemahaman dalam diri anak tentang nilai-nilai dasar kristiani yang perlu mereka tahu dan lebih dari itu mereka hidupi dalam kehidupan mereka. Lalu yang kedua itu melalui proses latihan-latihan ya seperti tadi sesinggung itu bagaimana supaya ya aspek pewartaan, pengudusan atau aspek diakonia itu bisa terjadi di sekolah itu tentu melalui latihan-latihan ya berdoa bersama ya atau juga ya kegiatan ya bakti, lingkungan dan lain sebagainya untuk membangkitkan suatu kesadaran atau kepekaan ekologis dalam diri anak-anak. Ya paling kurang itu satu dua contoh yang kita bisa angkat ya sebagai model bagaimana kita bisa mengembangkan pendidikan nilai atau pendidikan karakter ini melalui latihan-latihan. Lalu juga yang ketiga itu bisa terjadi melalui pembiasaan ya dan tentu persis ini yang menjadi kesulitan yang kita hadapi di masa pandemi ini ya karena pendidikan nilai atau pendidikan karakter itu bisa berjalan efektif kalau ada perjumpaan, ada pertemuan dan nanti dalam perjumpaan pertemuan itu ya ada sesuatu yang ya dipersaksikan baik oleh ya kepala sekolah maupun oleh guru-guru berkaitan dengan nilai-nilai yang bisa dianut atau juga yang bisa ditiru oleh anak-anak. Dan sekali lagi persis seperti ini kesulitan kita di masa pandemi ini kita tidak bisa menjalankan kegiatan ya pastoral pendidikan ini dalam kaitan dengan tetap muka perjumpaan pertemuan secara langsung ya. Dalam beberapa sharing misalnya di SMP Fransisco Sruteng ya mereka katakan kami ya sudah sejak beberapa bulan yang lalu itu mengadakan sharing online. Jadi mereka mengadakan sharing kitab suci secara online atau juga rekoleksi secara online ya dan juga kegiatan-kegiatan penanaman nilai atau pembentukan karakter yang terjadi ya via daring ya seperti itu. Tapi sekali lagi untuk saya itu bisa berjalan tetapi tidak sepenuhnya efektif ya dalam kaitan dengan ya penanaman nilai atau pembentukan karakter anak seperti juga yang disinggung oleh Pak Rummen tadi dan itu saya rasa sangat menarik ya. Dikatakan bahwa ya kalau tidak terjadi proses pembelajaran tetap muka artinya tidak ada perjumpaan, pertemuan, guru dan anak-anak maka kita memang agak susah untuk mengikuti perkembangan mereka dari segi ya karakter, dari segi mental dan seterusnya. Artinya semakin lama mereka ada di luar ya iklim persekolahan atau pembelajaran seperti yang terjadi selama ini maka semakin kita juga agak susah untuk memantau perkembangan mereka dari segi kepribadian ya. Tetapi saya sangat senang dan memberi apresiasi sekali lagi untuk sekolah ini karena selain proses pembelajaran online yang dibuat tapi juga ada suatu kunjungan rumah dan itu dibagi dalam kelompok-kelompok kecil ya dan sekalipun tidak maksimal tetapi ada satu proses yang tetap terjadi di sana ya tidak terputus sama sekali. Jadi hubungan antara sekolah dalam hal ini para guru dengan para siswa tetap terjalin ya dengan baik sekalipun dalam tanda petik sekali lagi itu tidak maksimal ya. Jadi sekali lagi prinsipnya pastoral pendidikan ya yang dijalankan oleh Komisi Pendidikan Kusku Maruteng adalah menjalankan amanat ya Sino D3 Kusku Maruteng dan memastikan bahwa proses pendidikan dan pembelajaran yang terjadi di sekolah-sekolah itu tentu dalam kerja sama sekolah-sekolah itu terjadi dalam satu visi yang sama membentuk manusia integral manusia yang utuh dalam seluruh aspek kepribadiannya ya tidak hanya sekalipun lagi kognitif ya afektif dan psikomotorik tetapi terutama ya dari segi kepribadian dan spiritual ya dan kiranya ya situasi seperti ini ya segera berakhir dan kita akan kembali lagi menjalankan ya seluruh proses pembelajaran di sekolah seperti yang diharapkan dan ya kegiatan-kegiatan dalam kaitan dengan penguatan karakter, penanaman nilai ya seperti yang saya singgung tadi ya sebagai domain dari Komisi Pendidikan dan itu bisa dijalankan tentu sekali lagi dalam kerjasama dengan sekolah-sekolah ya Oke, kita sampai di sesi terakhir kita nih Saya ingin mendengar mungkin secara singkat pesan dan harapan untuk proses pendidikan kita kedepannya mungkin dari Pak Fronets dulu Baik, terima kasih Bu Rosli Harapan dari kami sebagai guru-guru, bisa namanya aja Semoga situasi COVID-19 ini cepat berlalu Karena terus terang kami sangat merindukan supaya saling ditatapkan keadaan anak-anak Yang kedua, kami berterima kasih kepada pemerintah sudah dutup banyak dukungan dan pemerintah Namun, kami berpikir, kalau pakai online terus, belum tentu anak-anak itu siap Terkadang mereka kerja di kibur Tapi harapan kami, kami tidak akan putus asa proses belajar kami di rumah itu Walaupun COVID-19 tetap berkepanjangan, model pembelajaran ini kami tetap jalankan Sehingga nanti tidak ada putus atau rantaian putus kedekatan emosional antara guru dan murid Perkembangan-perkembangan perilaku sikap dari anak dan murid itu Masih kami kontrol dan ada nilai plus bahwa kami bisa memahami lebih dalam latar belakang setiap anak Kami bisa mengundir bapak, anak inilah latar belakangnya pilih Sehingga untuk memutuskanan bapak, anak yang sikapnya begini atau begitu Perlu kami bahan mati yang begitu banyak Saya rasa contoh ini, terkadang kami dalam prakteknya itu, kenapa ini terlambat, kenapa kamu terlambat Anak-anak kan biasanya itu diam saja Setelah kami masuk ke lingkungan mereka, ternyata banyak faktor yang mau terlambat Jadi harapannya, walaupun seandainya pandemi ini terus berlanjut Pembelajaran seperti ini tetap diterapkan karena memang ada sisi positif Dan mungkin lebih ditingkatkan saja, keefektifannya Bagaimana nih harapan dari Romo? Kalau saya, saya tidak tahu sampai kapan situasi krisis ini Berakhir Saya sangat berharap Supaya kita semua Kami yang ada di sini Semua guru, pegawai, para peserta lidik tetap hidup Tetap sehat di masa pandemi ini Harapan yang kedua Semoga Situasi krisis ini Berakhir Sehingga kegiatan pembelajaran tetap muka bisa normal kembali Kerinduan bersama Semoga bisa kembali bertatap muka Atau proses belajarnya kembali normal Nah, kalau dari Romo, Frans bagaimana harapannya? Baik Harapan saya yang pertama Kita cepat melewati situasi pandemi ini Yang telah membatasi kita dalam banyak hal Lalu yang kedua Harapannya adalah Sekalipun kita mengalami situasi sulit seperti sekarang ini Kita masih tetap menyajikan suatu proses pembelajaran yang bermutuh Kepada anak-anak kita Sehingga Orang bilang tidak ada perbedaan Kualitas yang tamatan mereka di masa pandemi ini Dengan tamatan lain sebelumnya Atau mungkin nanti pada era setelah pandemi Tentu itu bisa dikemas oleh kepala sekolah Oleh para guru atau oleh sekolah itu secara bersama Seperti apa Kita tetap bisa menyajikan pendidikan yang bermutuh Bagi peserta didik di masa pandemi Itu saja harapan Terima kasih Demikianlah bincang-bincang pasoral edisi kali ini Terima kasih kepada Romo Benya Pak Frumens dan juga Romo Frans Yang telah berbagi dan menceritakan banyak hal kepada kita Tetap semangat untuk semua insan pendidikan Seperti filosofi Kihajar Dewantara Semua tempat adalah sekolah Semua orang adalah guru Maka murid diberikan kebebasan Untuk belajar dari sumber yang beragam Dari guru Dari teman-teman Dari orang tua Buku Internet Dan lain Saya Rusi pamit undur diri Sampai jumpa di bincang-bincang pastoral edisi berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!